Intro Kaget ya Waktu ditukar karena ya Pak Rudy sendiri kan sempat diem kan tadi Pak Rudy, wah Apa nih? Apa ini? Teng Bula Aku kira ya bakalan masak sambal ikan teri Ternyata ditukar 3 2 1 Intro Halo semuanya, welcome to Makan Tanpa Sisa Cooking Battle Hari ini kita telah kedatangan 3 partisipan yang mereka akan menciptakan satu kreasi masakan yang sangat luar biasa Setiap kontestan telah membawa makanan sisa mereka tadi malam Dan nanti makanan ini akan kita berikan ke kontestan lainnya secara acak Dan mereka mendapatkan waktu 30 menit untuk berkreasi dengan makanan yang mereka dapat Di challenge kali ini kita juga sudah mempersiapkan kukas tanpa sisa Dan di sini para peserta boleh mengambil sesuai kebutuhan bahan-bahan yang ingin mereka gunakan Pak Rudy, apa kabar Pak Rudy? Selamat sore Saya Rudy Tanjung, selaku Direktur Consumer Banking Group PT DBS Bank Indonesia Oke Pak, ngomong-ngomong nih dari rumah nih, kira-kira yang dibawa makanan sisanya apa? Iya, ini sisa minggu lalu Pak, minggu lalu ini nanti yang ngicipin siapa ya kalau boleh tahu? Sorry, ini sisa kemarin Karena kita makan capcai masih ada sisa yang saya bawa kesini Oke deh kalau begitu keren nih Pak Oh iya, sebelum kita mulai nih Pak, saya pengen tahu nih kira-kira dapat ide dari mana nih Pak? Ada challenge makan tanpa sisa ini? Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit Iya, ini sebenarnya bagian daripada slogannya DBS To be the best bank for a better world Salah satunya adalah kita menunjang program makan tanpa sisa Sehingga makanan yang dianggap seperti sampah karena sisa Kita bisa olah menjadi makanan mereka Inisiatif seperti makan tanpa sisa ini akan membantu membuat bumi kita menjadi lebih hijau Chef Olivia, apa kabar nih Chef? Baik, Chef Aiko Ini kira-kira lagi bawa apa nih? Tadi malam makan gak habis ada sambal ikan teri Ini pengaplikasiannya untuk Chef Olivia sendiri untuk makan tanpa sisa ini seperti apa? Kalau aku sih dasarnya memang sayang banget sama makanan Jadi kalau bisa sebisa mungkin itu dihabisin Next, Chef Jacqueline Untuk hari ini Chef Jacqueline bawa apa nih? Spaghetti meatball Spaghetti meatball Ini dari pandangan kamu Untuk makan tanpa sisa ini seperti apa nih? Makan tanpa sisa itu penting banget ya Supaya kita gak waste food Walaupun ada sisa, gimana kita bisa keep foodnya Untuk kita olah lagi Foodnya tetap safe, tapi tidak ada bahannya dibuang Semangat pokoknya kita tunggu nih semua hasil karya dari Chef Chef kita Eits, makanan yang mereka bawa akan kita swipe atau kita tukar ke kontestan lainnya Kaget ya, waktu ditukar karena pas kita udah bawa, kita udah tahu, kita prepare mau masak apa, udah dibayangin, tahu-tahu ditukar Aku kira ya bakalan masak sambal ikan teri ternyata ditukar Nah kalau untuk Pak Rudi sendiri kan sempat diem kan tadi Pak Rudi, wah apa nih, siung nih, apa ini gitu ya Tapi akhirnya begitu buka kulkas tanpa sisa kita dan akhirnya menemukan nasi dan juga telur, akhirnya tenng Tiga, dua, satu, mulai Saya pikir kalau untuk teri, rasanya yang lebih cocok adalah nasi Jadi saya pilih menjadi nasi goreng teri Tadi ngambil mie, ini sama apa nih, coba kita cek, ayam ya Ayam Oh iya ayam rebus, ini mau bikin apa? Tadi kan kebagian capcay ya Aku dapet capcay, akhirnya aku mau bikin yang simple aja, tapi enak harus ya Aku kepikiran mie godoknya itu pas buka kulkas sih Pas lihat, ah ada bahan apa ya yang bisa dipakai untuk dimasak bareng sama capcay Pas kebetulan ternyata ada mie, ada daging ayam, jadi aku memutuskan bikin mie godok Seputar dapur, makanan sisa, bagaimana mereka bisa memanfaatkan itu semua? Jadi kalau makanan yang udah mateng, udah siap dimakan, itu lebih baik maksimal di 4 jam 3-4 jam maksimal di suhu ruangan, abis itu harus langsung disimpan di kulkas Filler atau freezer? Kalau mau dikonsumsi di hari itu di-chiller, oke Tapi kalau untuk beberapa hari depan, langsung masuk freezer Dicatet, terima kasih ya chef Sama-sama Nah ini kalau dari sudut pandang, seorang celebrity chef dari master chef Indonesia Ah ini ada tips nggak untuk mengolah makanan sisa supaya nggak terlalu overcook? Karena kan itu udah makanan jadi ya chef ya, supaya dia nggak terlalu matang dan tetap fresh saat kita konsumsi Dipikirin aja sih menurutku kalau misalnya ini, kalau bolognese kan walaupun dimasak lagi nggak apa-apa Nggak jadi masalah Tinggal kita padu padankan dengan apa Karena kalau misalnya kepepet pasti jadi kreatif kok Jadi sebenarnya kan sama spaghetti sama lasagna, cuman aku kreasiin aja dari spaghetti Mungkin orang udah bosen makan spaghetti, dirubahlah jadi lasagna tinggal ditambah white sauce aja gitu Jadi bisa sharing Ada trik khusus nggak buat di sini? Waktu ruhnya itu bener-bener dimasak sampai pian nggak mau tepung Tapi juga jangan sampai gosong soalnya kan membuat white sauce bukan brown sauce Nah jadi kalau kita membuat basemil sauce, ada bunga kuncinya, memasak dengan api yang tepat dan jangan sampai ruhnya gosong atau undercooked Ini chef Olivia, bikinnya dia sangat flawless banget ini basemil sauce-nya nggak ada gumpalan Smooth banget, terus ditambah cheese supaya rasanya lebih cheesy Oh hal bunyi, emang iya pak? Oh, pakai karet ya bang? Oke ini kira-kira seberapa yakin Pak Rudy bisa mengalahkan dua chef kita? Mungkin pertanyaan itu buat mereka Seberapa yakin mereka bisa mengalahkan? Duh takut nih sama Pak Rudy Waktunya tinggal 10 menit lagi tepuk tangannya Ya, yeay! Jadi sambal teri ini mungkin gaya Surabaya ya Ini cukup pedas dan saya tadi kebetulan Saya memang tadi agak debating myself apakah mau pakai setengah atau seluruhnya Tapi saya lihat ini kok enak ya? Jadi saya pakai seluruhnya Yang mungkin tidak suka pedas ya agak sedikit pedas Kalau masak nasi goreng bisa apa aja? Karena nggak ada yang salah, nggak ada yang benar Jadi bisa macam-macam, nggak ada salah dan benar Masak itu adalah sebuah kreativitas ya Pak ya Oke waktunya sudah mau selesai loh ini Oh ternyata sudah, ayo kita hitung Tiga, dua, satu Wow sangat luar biasa kegiatan teman-teman yang ada di DBS Indonesia Tepuk tangannya dong Kita langsung aja pengen icip-icip Wow nasi goreng dengan telur setengah matang itu perfecto Kalau di Amerika Selatan kita penangnya paella ya? Paya, paella Sebenarnya nasi goreng dan itu konsepnya makanan sisa juga Wah mantap sih kreasinya Pak Rudy Soalnya nasi goreng itu nggak pernah salah Jadi pasti selalu enak Kalau teman-teman melihat telur mata sapinya Ada efek meleleh, jadi ini menimbulkan cita rasa yang lebih tinggi Tadi aku yakin banget menang pas nyobain makanan Pak Rudy Aku langsung kelihatan Jadi makin insecure loh Setelah nyobain ya Pak cukup yakin dengan makanannya? Sekarang dari skala satu sampai sepuluh mungkin tujuh setengah Oke kalau begitu saat kita mencicipi masakan dari Chef Olivia Ayo ke belakang kita Mungkin orang-orang sudah bosen makan spaghetti Dikreasiin jadi lasannya Makanan yang diolah oleh Chef Olivia Itu tadi seolah-olah bukan makanan sisa kemarin Seolah-olah memang baru dan memang di create khusus buat lasannya Oke kalau begitu kalau kita sudah mencicipi masakan dari Chef Olivia Kita ke belakang ini Ada makanan dari Chef Jacqueline Olivia memang lebih sulit karena pasta tidak apa-apain Tapi Jacqueline mendapatkan sayuran Karena kalau kita tahu kita salah masak sayuran lama sedikit Overcooked satu warnanya jelek ada beberapa sayuran yang kalau kita masak berlebihan Atau yang sudah lama penyimpanan yang tidak benar itu akan mengeluarkan racun Tapi ternyata Jacqueline bisa mengubahnya menjadi satu masakan jadi mie godok tadi Dengan cara dia bilang tadi oh ini kita tidak perlu yang terlalu lama kita tumis bahan lainnya Untuk sayurannya kita belakangan Dik keren Rasanya mantep langsung kangen masakan rumah Menurut saya semua yang masak hari ini menjadi juaranya Keren mereka bisa memberikan tips dan juga trik kepada teman-teman Oke tadi kita sudah menyaksikan benar-benar sengit ya Antara Pak Rudy Chef Jacqueline dan juga Chef Olivia Tapi keren banget karena hasil karya mereka sangat luar biasa Yuk teman-teman share kreasi versi kalian Dan jangan lupa untuk tag di at DPS Bank ID Makan tanpa sisa siapa takut Sampai ketemu lagi di event selanjutnya Dadah Sampai ketemu lagi di video selanjutnya 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 Terima kasih.